Polemik dualisme rektor Universitas Batanghari belum berakhir. Yayasan pendidikan Jambi selaku badan pengelola Universitas Batanghari melaporkan mantan rektor Fahruddin Razi atas dugaan penyelewengan jabatan dan dugaan pencucian uang. Dualisme kepemimpinan Universitas Batanghari belum berakhir. Kamelia Puji Astuti, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi selaku badan pengelola Universitas Batanghari melaporkan mantan rektor Fahruddin Razi dan bendahara Unbari Zultademi atas dugaan penyelewengan jabatan dan pencucian uang ke Mapolda Jambi pada selasa 11 Januari 2022. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi, Kamelia Puji Astuti, mengatakan pihaknya mengambil langkah hukum terkait manuver dan politisasi yang terjadi di Universitas Batanghari. Menurutnya, hal ini merupakan tanggung jawab yayasan kepada mahasiswa, alumni, dosen, dan seluruh karyawan Unbari. Kamelia menuturkan Fahruddin Razi yang telah menjabat rektor selama 16 tahun itu telah mengancam eksistensi Unbari. Laporan ini juga berkaitan dengan usaha pihak yayasan sebagai penyelenggara Unbari yang sah, serta meningkatkan kredibilitas Unbari. Bapak Fahruddin Razi dan saudara Zuljaini atau Zuljaini ke Polda Jambi. Ini karena apa yang terjadi pada akhir-akhir ini terhadap Universitas Batanghari. Kami dari pihak yayasan melaporkan mereka karena ini merupakan betul tanggung jawab kami terhadap mahasiswa, dosen, alumni, Universitas Batanghari, begitu juga seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Sementara itu, Jarkasman selaku penasihat hukum Kamelia mengatakan laporan pengaduan telah didaftarkan dan tinggal menunggu perkembangan dari penyidik. Saat ini informasi kerugian terkait material belum diketahui karena pihak Universitas tidak mau memberikan laporan keuangan, yang mana laporan keuangan tersebut seharusnya dilaporkan berkala selama satu tahun. Kita melaporkan, ada aja dugaan tidak didana penyelan juga yang menunggu. Sehingga itu ada dugaan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan? Iya. Selaku beliau mencapai faktor yang berakhir pada 28 Desember 2021. Sehingga itu ada dugaan tidak didana kecemaran sama baik di ASA. Baik itu di media reta, atau di media elektronik. Terus yang paling terakhir itu dugaan tidak didana penyelan juga. Di Masan Jaya, Cek TV melaporkan.